Intro Hai Youtube, di video kali ini aku bakal kasih lihat kalian 5 produk yang bisa ngebantu sekaligus mempermudah program diet kita Disclaimer kalau misalkan kalian mikirnya 5 produk ini adalah produk yang bakar langsung ngebakar lemak dengan cuma-cuma dan gampang banget Kayak minum terus langsung langsung gitu No 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 gak ada produk kayak gitu di Youtube aku ya Jadi ini produk yang udah ngebantu program diet aku, kualitasnya bagus banget Dan beberapa produk ada yang udah aku konsumsi berbulan-bulan bahkan ada beberapa yang udah bertahun-tahun So keep watching Di dalam video ini semua produk akan aku mention yang pertama komposisinya lalu nutritional fact-nya Dan yang terakhir adalah di mana tempat untuk beli atau dapetin produk itu Dan jangan lupa klik ring bell button-nya supaya kalau nanti nextnya aku upload video-video lain tentang diet kalian bakalan dapet notifikasi Dan kalau kamu pemula banget pengen diet bingung banget harus mulainya dari mana Kebetulan aku punya program diet yang aku bentuk dalam bentuk buku Jadi meskipun ini buku, ini bukan buku yang berat banget ngebahas tentang gizi yang gitu-gitu enggak Ini sebenernya step by step tutorial kalau mau diet pemula itu harus ngapain aja hari pertama, hari kedua, kalorinya, proteinnya, segala macam dengan bahasa dan cara yang mudah banget Kebetulan program diet ini tuh udah diikutin sama banyak banget orang dan mereka semua sukses So kalau kamu mau, kamu juga bisa tinggal cek link-nya di deskripsi Oke guys, jadi 5 produk ini sengaja aku simpen di dalam paper bag Tujuannya kenapa? Aku takutnya kalian mikir, oh berarti urutan pertama produk paling favorit adalah produk A Oh berarti urutan kedua produk B Aku enggak pengen kalian kepikiran kayak gitu Karena itu sengaja aku simpen di sini dan nanti akan aku random acak gitu Aku bukanya juga secara acak Sip! Oke guys, produk yang bakalan pertama dijelasin adalah ini Oke, ini adalah Tropicana Slim Chocolate Spread yang buat selai sebenernya Selai coklat tapi Tropicana Slim dan ini produk barunya mereka Sekarang rasanya, aku udah pernah coba sih tapi kan aku harus kasih review so ya Manis, rasanya enak banget Jujur, aku lebih suka ini daripada yang menu selai atau yang Ovo selai Karena menurut aku sih, menurut aku Kalau ini first impression pas dimakan Dia manis, tapi manisnya enggak terlalu pekat banget Terus karena dia crunchy, mirip Ovo selai Crunchy-crunchy aja Crunchy-crunchy gitu loh Enak Nah, untuk ngebedah komposisi dan juga nutritional fact-nya Pertama komposisinya dulu Ini bahan-bahannya kalian bisa lihat sendiri Di sini ada pasta coklat Yaitu dalam pasta coklatnya ada pemanis alami maltitol dan juga susu Lalu ada malt crunchy yang kiriuk-kiriuknya tadi itu Terus ada serealia yang mengandung gluten Garam dan juga ya garam NHL sama aja Lalu perisa sintetik atau perasa sintetik lah Oke, nah sekarang nutritional fact-nya Ini untuk 10 gram Kurang lebihnya 10 gram itu sama dengan 1 sendok makan hampir Ini setara dengan 50 kalori Dan gulanya ini adalah 3 gram gula per 10 gram takaran saji tadi Jadi kalau misalkan kalian lihat nutritional fact-nya Terus kalian lihat komposisinya Pasti beberapa orang akan bingung 3 gram gula ini kemungkinan besar berasal dari maltitol Jadi maltitol ini adalah sugar alkohol Yang biasanya ada di dalam buah-buahan dan juga sayur-sayuran Tapi dalam bentuk ekstraknya gitu Oke, sekarang ini belinya di mana? Ini karena ini tropicana slim Sebenarnya di mana-mana pasti ada sih Aku pribadi karena tinggalnya di Bali Aku beli di sualayan Tiara, Tiara Dewata Dan aku yakin kayak di Carefour, Hypermart Atau toko-toko lain pasti ada kok Dan kalau kalian tinggal di luar kota Di mall-mall supermarket gede juga pasti ada Online juga mungkin ada Oke, ini agak berat Ini adalah V-Soy Yap, ini V-Soy edisi terbaru yang low sugar untuk barista Oke, kalau dibandingkan sama V-Soy yang original yang putih Ini enggak se-creamy yang putih Memang dia lebih ringan Itu kenapa mungkin tulisannya untuk barista kali ya Supaya bisa dicampur sama kopi Terus kalau dari segi manis Emang enggak semanis yang putih sih Kalau yang putih tuh first taste-nya tuh langsung Manis gitu Kalau ini bau sama rasanya tuh lebih dominan di soy-nya dulu Baru manisnya belakangan Kayak gitu Oke, sekarang bedah komposisinya Jadi komposisinya ini masih enggak beda jauh sama yang original Ini tuh air, kacang kedelai, maltodextrin, gula, minyak nabati, perista sintetik, pengamulsi nabati, penstabil nabati, premix vitamin, mineral, dan udah itu aja Untuk yang ini yang low sugar Per 100 miligramnya itu mengandung 56 kalori Dengan gula cuma 2,2 gram Dikit banget sih Ini belinya di mana? Sekali lagi karena aku tinggalnya di Bali Aku biasanya belanja yang healthy-healthy food gitu di klub sehat yang di Sanur Tapi ini juga aku pernah lihat ada di Tiara Dewata Pernah ada di Hypermark juga Dan carefree lain-lain aku enggak tahu deh Tapi online mungkin ada Coba aja kalian lihat di Tokopedia atau Shopee Produk ketiga Oke, cuma sebelum masuk ke produk ketiga Mungkin dari kalian bingung apa semuanya ini aku dapetin di Bali doang Emang enggak tahu gimana gitu Ada beberapa produk yang aku temuin memang pas aku belanja di supermarket Kayak belanja bulanan gitu kayak Ada beberapa juga yang memang aku belanjanya online lagi Main Tokopedia, Shopee, terus kayak Ini apa nih? Apa nih? Coba ada juga yang kayak gitu Ada juga beberapa yang awal kenal produknya memang dari kerja sama bisnis atau endorsement Jadi setelah produknya lulus sensor kan Terus aku coba produknya aku suka Akhirnya keterusan pakai produknya Dan aku malah beli sendiri ke sana-sananya Sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun Itu kejadiannya sering banget Dan buat kalian yang belum tahu aku Aku adalah tipe orang yang enggak bisa disogok sebenarnya Jadi dalam artian Ketika ada produk yang ecek-ecek Yang produknya itu enggak banget Atau mungkin produknya bagus sih kualitasnya Tapi overclaimingnya berlebihan Itu enggak akan pernah aku terima Meskipun orangnya atau produknya mau bayar aku ratus ratusan juta kek Aku enggak peduli Karena aku pribadi sangat enggak support bisnis yang tujuannya itu untuk memanfaatkan atau membodohi orang Menurut aku itu kejam banget Oke To the point deh Ini udah ringan nih Aku udah tahu ini apa Ringan banget soalnya Tadah! Go Fit Life Whey Protein Dan kalau kalian lihat dari packagingnya Kalian bisa lihat ini udah lusuh banget Saking seringnya aku buka-tutup-buka-tutup Ini adalah Go Fit Life Ini adalah singkatnya Whey Protein Isolate Yang local brand Atau brand Indonesia One of the best brand di Indonesia Dan aku happy banget Akhirnya Indonesia tuh punya brand yang bagus Dan dari rasanya Sebentar Ini enak Enak Aku bikin dulu Oh iya by the way Ini aku yang rasa pro chocomalt First impression Kalau lagi dicampurin Atau di shake Ini cepet banget Campurnya gak gumpal-gumpal Oke Dan impression kedua Juga ini gak foaming Jujur aku gampang banget Bloating Jadi kalau whey Atau ya vegan protein Atau apapun itu Yang foaming Aku suka kesel sih Rasa Jelas segalanya Oke Yang namanya whey Dimana-mana Pasti gak akan Segurih Kayak Susu full cream Susu yang high fat Kenapa? Karena yang bikin gurih Umami atau cream Itu kan dari lemak Yang namanya whey Dimana-mana pasti lebih ringan Tapi untuk whey Yang bener-bener isolate Ini rasanya masih lumayan creamy Untuk komposisi Dan nutritional fact-nya Itu sebenernya adanya di Kardusnya sih Tapi kebetulan itu Udah aku buang agak lama So Aduh aku lupa lagi Kenapa dibuang Yaudah Karena kardusnya udah aku buang Aku harus cek Instagram mereka dulu Karena mereka disini ada Nutritional fact ya Bentar Double pro ini Per servingnya 25 gram protein Laktosenya 0 Gulanya juga 0 Lemaknya 0 Glutennya 0 Dan BCAA-nya 5,7 gram Oke dan per satu serving Atau segini Itu kalorinya adalah 120 kalori Karena kan tadi Gak ada gulanya Gak ada lemaknya Jadi dia cenderung Sangat rendah kalori Sekarang belinya dimana Nah beli Beli biar lebih simple Kalau saran aku Lebih enak kalian Tuh ke Instagramnya dulu Terus kan ada linknya tuh Biar gak salah Nah dari linknya tuh Ada pilihan Tokopedia Shopee Ada line Aku pribadi sih Lebih sukanya dari Tokopedia Lebih sering dari Tokopedia Karena line gitu-gitu Kayak harus chatting Segala gitu Ribet Tokopedia dan Ada Chef Arnold What? Chef Ngapain disitu? Kenapa ada dia disitu? Dia ada disitu Chef Arnold Oh my god Tokopedia tinggal scroll ke bawah Ada yang ini Whey Pro ISO Whey Protein 3,3 LBS Rp 650.000 Oke Ini Ini adalah produk yang Dibeli berdasarkan Kecelakaan Sebenernya Cucur Rasanya Saya ingat aku Ini masih mirip sama bihun Cuma lebih kenyal Jadi gak sekenyal Si Rataki juga sih Cuma ini kayak Bihun yang Otewe sedikit Mirip si Rataki Konsistensinya Tapi ternyata pas dimakan Enak banget Aku lebih suka ini Daripada bihun yang biasa Oke Ini yang bikin aku suka banget Sebenernya lebih ke komposisinya sih Jadi kalau dilihat dari komposisinya Disini Kecil banget di bawah Komposisinya tuh 72% kacang hijau 16% tepung kentang 8% tepung kacang polong Sama 4%nya itu Tepung tapioca Jadi bisa dilihat Dari Semua Bahan-bahan komposisinya Adalah dibuat dari Tepung-tepungan Yang bersumber dari Karbohidrat kompleks Jadi ini tuh Glycemic indexnya rendah Oke untuk nutritional factnya Ini tuh ditutupin gitu Dan aku tuh sering banget Lihat produk-produk import Yang kayak nutritional factnya Sering ditutupin Ini visor juga di beberapa tempat Suka ditutup Nutritional factnya Dan aku gak ngerti kenapa Kita pake aplikasi aja Karena ada barcode-nya disini Aku pake live sum Disini per 35 gram Jadi ini kan ada 1,2,3,4,5 Ini totalnya ada 175 gram Dan satu piecesnya itu 35 gram 35 gram ini 42 kalori Karbonya 10,5 gram Lemaknya gak ada Proteinnya juga gak ada sih ya Ini kan karena karbo Belinya dimana Sekali lagi Karena ini by kecelakaan Ini kameramen aku belinya Di Tiara Dewata, Bali Tapi aku sepecek Di Shopee ada sih Produk berikutnya Ini yang terakhir Aku udah hafal sih Soalnya kan 5 Ini yang terakhir Ini adalah Pure Lemon Salah Dan ini kayak 2 tahun lebih Gatau deh aku sampe gak inget lagi Udah 2 tahun kesekian kalinya Aku dan aku juga udah gak inget Ini botol keberapa guys Pure Lemon Oke sekarang Rasanya dulu Apa kenapa Pure Lemon dulu ya Oke kayaknya aku jelasin dulu Kenapa Pure Lemon dulu Karena banyak orang yang juga bingung Kenapa harus Pure Lemon Kenapa gak Lemon biasa aja Sebenernya sama aja Itu kan Lemon Yang ada di pasar Ini Lemon yang udah diperas Di dalam kemasan Sama-sama gak ada pengawet Sama-sama gak ada pemanis Gak ada tebahan-tambahan apapun Jadi kalau dari segi komposisi sama Bedanya yang satu Ribet Kayak harus iris-iris Udah diiris Kering pula Lemonnya Kadang pahit juga Kalau yang ini udah Kayak tinggal dibuka Gini Biasanya aku langsung pake ininya sih Dipet ke gelas Udah Atau kayak langsung juga gak masalah Oke Rasanya Jujur Setiap Aku Minum Pure Lemon Gak pernah ada yang sama Rasanya Itu Which is good Jadi mereka gak Memproduksi via pabrik Dan pake sintetik Perasa penstabil Segala macem Kalau Pure Lemon Aku respect banget Sama mereka Selain karena memang Lemonnya gak ada bahan-tambahan Apapun Karena memang mereka Kalau ngedukasi Itu Kayak Instagram Contohnya Ini yang bikin aku Kayak terharu Apa coba Kayak contoh disini Mereka tuh mengedukasi Rasa asam pada lemon Disebabkan karena Tingginya kandungan citric acid Terdapat sekitar 8% Kandungan zat tersebut Dalam satu buah lemon Blablabla Bahkan ya ketika pertama kali Dapet produknya pun Di dalam packagingnya tuh Ditulis kalau ini Bukan pelangsing Jadi Disitu ditulis Kalau ini tuh bukan minuman pelangsing Yang kalau diminum langsung langsung Dan aku jujur Aku respect banget Aku suka banget Jadi Mereka produk yang jujur Mereka niat awalnya adalah Edukasi Sekaligus berbisnis Bisnis adalah hal yang Wajar memang ada marketing Tapi marketing mereka tuh Bener-bener yang Positif banget gitu Nutritional factnya Komposisinya dulu Komposisinya ini Disini Cuman sari jeruk lemon High quality Udah Jadi aku juga sempet Nodong Ini serius nih Gak ada bahan tambahan apapun Ini serius nih Gak ada pengawetnya Aku sempet kayak bikin eksperimen sendiri gitu Disimpen di luar kulkas Beberapa hari Dan dia memang jadi bergas Terus jadi agak kayak Tangik-tangik gitu Berarti emang bener Mereka gak ada pengawet Oke Terus Kalau nutritional factnya Basic lemon is lemon Lemaknya 0,3 gram Eh 0,3 gram ya Proteinnya 1,9 Karbohidratnya 1,8 Kalorinya 1,7 Gram kalori Per 100 miligram Oke Itu Oke Sekarang belinya dimana Belinya ini sebenernya online sih Karena ini kayak di toko-toko Di deket Bali juga gitu Gak ada Dan aku gak tau Mereka jual di toko atau enggak All I know Biasanya kalau kita klik di link yang ada di Instagramnya Nanti ada pilihan Mau via Shopee Tokopedia Ataupun Whatsapp 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 Kesimpulan yang pertama Sekali lagi ini adalah Memang produk yang aku suka banget Dan sebenernya aku suka tuh banyak banget Yang aku konsumsi juga banyak banget Cuman gak mungkin semuanya di satu video Nanti bisa panjang banget Jadi Untuk episode bulan ini Segini dulu Nanti bulan depan mungkin aku angkat Produk lain Karena sebenernya banyak Ada yang kayak Cemilan Ada yang cake di gelas Ada mie jepang baru yang low calorie Itu pokoknya banyak banget Yang bakalan aku angkat lagi Dan yang kedua Please siapa aja yang nonton video ini Jangan suka dirangkum ya Please itu gak sopan Misalkan suka tiba-tiba Poin video ini Produknya adalah titik 2 Satu Produk ABCD Dua Produknya gitu Orang-orang yang suka ngerangkum video itu tuh gak sopan guys Aku sama tim aku Bikin konsep ini tuh Kayak bisa belanja-belanja dulu keluar Edit-edit video 3 hari Aku kayak makeup dulu 2 jam Segala macem Dan kalian cuma 1 menit ngerangkum Bikin orang males nonton Itu gak sopan Oke Jadi poinnya bukan aku mau Mentioning brandnya doang Kayak Oh Go Fitlife Visoy Ini Ini Kalau gitu aku bikin instastory aja Ngapain bikin youtube ribet Oke Aku ingin video ini tuh disampaikan Supaya kalian detail Baca komposisinya Alasannya apa Biar kalian paham Jadi kalau misalkan ada orang Yang ngerangkum di Kolom section di bawah Please diingetin aja Kalau itu gak sopan So udah Ini tuh di akhir video Thank you buat video kali ini Nanti mungkin bulan depan Bakalan ada next episode Yang sejenis Bye 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 bye